Intro Money Hits Korea mengisahkan Korea Selatan dan Korea Utara yang sedang dalam proses penggabungan. Kedua negara berencana membangun percetakan uang univiasi Korea. Guna membuat mata uang baru yang diharapkan mensejahterakan rakyat. Pada kenyataannya, upaya ini hanya membuat beberapa kelopok tertentu menjadi semakin kaya. Hal itu yang menjadikan seorang pria jenius melahirkan skema revolusioner dengan mencuri banyak uang merekrut anggota lain dalam timnya. Tak jauh berbeda dengan serial Money Hits asal Spanyol, kelopok elit perampokan ini dipimpin seorang pria yang disebut Profesor. Diperlihatkan seorang wanita yang menjadi buronan polisi setelah berkali-kali melakukan pencurian. Ia hanya menargetkan orang jahat termasuk para renternir. Hal itu dikarenakan ia terhimpit ekonomi saat menjadi imigran gelap ke Korea Selatan. Suatu ketika, pencuriannya gagal dan mengalami luka yang cukup serius. Seorang diri ia duduk frustasi dan berniat mengakhiri hidup. Di tengah keputusasaannya, ia dihampiri seorang pria yang dikenalnya dengan nama Profesor. Tria itu menawarkan sebuah bisnis di mana wanita itu diajak bergabung dengan kelompok perampok elit yang akan melakukan perampokan besar mengubah dunia. Karena tak ada pilihan lain, wanita itu pun mempertaruhkan hidupnya kepada Profesor untuk merampok uang sejumlah 4 triliun. Beberapa hari kemudian, ia dikumpulkan bersama anggota lain. Profesor mengajak mereka ke sebuah tempat yang akan menjadi markas mereka selanjutnya. Selama lima bulan ke depan, mereka diharuskan mengikuti pelatihan perampokan dan tak boleh meninggalkan markas. Profesor meminta anggotanya mencari nama kota untuk samaran agar identitasnya tak mudah diketahui. Berlin yang diceritakan memiliki bakat bernegosiasi, berasal dari Kam Kaichon yang sangat kejam, orang yang paling dicari dalam sejarah Korea Utara. Ia dipercaya menjadi pimpinan jalannya misi perampokan. Kedua pereman dari Yanbian ini adalah Helsinki dan Oslo. Kabarnya mereka menghabisi komplotan tersebut sebelum bergabung dengan Profesor. Nairobi adalah gadis seksi ahli pemalsuan yang mengaku pernah terlibat kejahatan besar. Moskow yang merupakan mantan penambang yang memiliki keahlian menggali. Denver adalah anak dari Moskow seorang petarung arena ilegal yang bahkan paling ditakuti bandar judi. Pria kalem penggemar K-pop ini bernama Rio yang memiliki keahlian dalam bidang meretas. Profesor menunjukkan target perampokan yang ternyata adalah badan percetakan uang Korea. Selama lima bulan, mereka akan dilatih keterampilan khusus yang diberikan Profesor. Seperti menembak, menganalisa situasi, bahkan pengetahuan medis. Profesor melarang anggotanya menghabisi lawan, karena tujuan mereka bukanlah menggunakan kekerasan. Sampai akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka mengenakan pakaian berwarna merah lengkap dengan topengnya yang khas. Sementara itu, situasi di badan percetakan uang terpantau sangat sibuk. Wakil kepala percetakan uang terlibat skandal perselingkuhan dengan Mi Sun, yang tak lain adalah sekretarisnya. Di halaman gedung, tampak rombongan siswa yang akan melakukan kunjungan museum. Nairobi dan Tokyo pun sudah melakukan penyamaran sebagai pengunjung. Di tempat berbeda, rombongan perampok menghalangi truk pembawa bahan baku yang akan menuju ke badan percetakan uang, yang saat itu dikawal banyak polisi. Setelah membuat identitas palsu, Berlin dengan mudah memiliki akses masuk mengelabui penjaga keamanan. Wakil kepala tamu bertanggung jawab dengan kehamilan Mi Sun, karena menganggap wanita itu berselingkuh dengan pria lain. Sementara seorang siswa menuju toilet sambil menelpon kekasihnya karena merasa bosan. Tokyo dan Nairobi memasuki gedung membawa senyata dalam tasnya. Hampir saja petugas keamanan menyalakan tombol darurat. Namun urung dilakukan karena Nairobi menodongkan pistol ke arahnya. Pertengkaran sepasang kekasih itu pun terhenti, karena perampok telah memasuki pintu belakang. Mereka menyandera seluruh karyawan dan para siswa, mencinta kartu akses masuk dan handphonenya. Berlin memberikan instruksinya. Mulai saat ini mereka harus mematuhi perintah jika masih ingin hidup. Telepon yang berbunyi dari kantor pusat tak bisa Berlin abaikan, hingga meminta Mi Sun untuk mengatasinya. Sementara di ruangan lain, Denver, Moskow, dan Rio membuka akses terlapis memasuki ruang penyimpanan uang. Kemampuan Moskow dalam hal pembobolan dengan cepat membuka pintu perangkas tanpa merusak alarm pengaman. Tiga jam setelah melakukan aksinya, mereka membuka gerbang utama dan sengaja menyalakan alarm darurat yang seketika mengundang polisi. Ryo diberi tugas mengecoh para polisi. Ia sengaja menembak ke arah udara, melarikan diri membawa uang di dalam tas. Seperti perintah profesor, mereka dilarang menghabisi atau melukai siapapun. Polisi mengira perampok terdesak lalu bersembunyi ke dalam gedung. Tokyo saat itu panik mengira Ryo terluka, tapi ternyata itu hanyalah sandiwara. Perampok kembali ke dalam gedung memberi Sandra pakaian dan topeng yang sama. Sembari mengatakan tak akan ada yang terluka jika mereka bersedia bekerjasama. Berita perampokan akhirnya tersebar. Korea Selatan menghubungi Korea Utara membahas penyelesaian. Karena tak ingin kerjasama kedua negara terganggu dalam mencetak uang gabungan. Pemerintah menunjuk Seon Wo-jin dari tim negosiasi Biro Polisi Korea Selatan untuk mengatasinya. Sementara itu di daerah Paju, seorang anak membangunkan ibunya yang sedang menikmati hari libur. Wanita itu adalah Seon. Ia mendapat pesan dari kepala polisi bernama Yong Chang-so. Berlin membuang seluruh akses komunikasi mereka sebelumnya. Menggantikannya dengan kabel bawah tanah yang tak bisa disadap untuk melakukan komunikasi dengan profesor. Ia melaporkan situasi di dalam gedung jika tak ada satu orang yang terluka dan bersedia melakukan rencana selanjutnya. Inspektur Seon menuju gudang percetakan uang, melihat sejauh mana kekacauan yang terjadi. Kedatangannya sudah ditunggu kepala Yong yang menceritakan jika perampok telah meretas seluruh CCTV bahkan alarm perangkas. Diceritakan jumlah tawanan diperkirakan 35 orang, namun bisa lebih banyak mengingat adanya kunjungan siswa. Seon diperkenalkan dengan Kapten Cha Maung-yuk dari Kementerian Kalmanan Negara Korea Utara. Pria itu kurang setuju dengan langkah Seon yang akan bernegosiasi dengan perampok. Karena ia akan menyergah perampok dengan pasukan khusus yang akan berakhir dalam waktu 5 menit saja. Seon bersikeras akan melakukan negosiasi untuk mencegah korban berjatuhan. Terlebih, negosiasi adalah bagian dari prosedur. Ucapan Kapten Cha sempat membuat Seon tak nyaman, karena membahas hubungan Seon dengan suaminya yang sedang tak akur. Bahkan Kapten menyebut karir Seon tak lebih bantuan dari suaminya yang seorang politisi. Giosu sih, helgiru wanhanya? Singkat cerita, Seon terhubung dengan Profesor melalui sambungan telpon. Profesor mengatakan jika jumlah perampok hanya 4 orang, dan akan meninggalkan badan percetakan menggunakan helikopter. Upaya negosiasi itu pun belum berhasil, karena Profesor menolak membebaskan para Sandra. 11 jam setelah perampokan, Kepala Yun menyetujui rencana Kapten Cha melakukan penyergapan. Seon menilai mengirim pasukan terlalu terburu-buru, karena bisa saja jumlah perampok lebih banyak dan adanya jebakan. Kepala Yun yang semakin terdesak meminta Seon menerima rencananya dan menyuruhnya segera pulang. Seseorang menghubungi Seon lewat pesan singkat untuk berjanji temu di sebuah kafe. Ternyata Profesor sudah lama mengenal Seon dengan menyamar sebagai seorang bartender bernama Park Soon-ho. Sementara pasukan khusus mengatur strategi dengan mempelajari denah gerung. Ia lalu membagi beberapa tim melakukan penyergapan dari berbagai arah. Profesor mendekati Seon yang tak lain adalah bagian dari rencananya. Karena sedari awal, ia sudah menduga akan berlawanan dengan wanita cantik itu. Tak tanggung-tanggung, sejak dua bulan yang lalu, Profesor membuka kafe untuk mengencani Seon. Sekaligus sebagai sumber informasi. Profesor meminta kelompoknya bersiap karena akan terjadi serangan senjata. Tim penyelamat dan tim menyusup bersiap di posisi masing-masing. Sementara Kapten Cho memantau dari pos darurat. Profesor sudah memprediksi langkah yang tepat jika kelompoknya dikelilingi polisi. Pertama terkejutnya pasukan khusus saat mengetahui kelompok bersenjata sudah menghalangi pintu masuk. Yang tentu saja bisa mengancam keselamatan mereka. Situasi pun semakin sulit karena para perampok melakukan siaran langsung dari dalam gedung. Kapten terkejut karena perampok dan sandra bahkan menggunakan baju yang sama dan diberi senjata palsu. Kepala Yun mendapat informasi jika salah satu sandra ternyata adalah putri duta besar Amerika. Sehingga meminta polisi melanjutkan negosiasi menghindari kekerasan. Kapten Cho akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur. Profesor mengetahui polisi membatalkan penyerangan. Karena beberapa saat kemudian, Sean mendapat telpon jika kehadirannya dibutuhkan kembali. Setelah Sean pergi, ia menutup cafe dan kembali berkomunikasi dengan Berlin di ruangan rahasia. Mereka beraksi dalam rencana selanjutnya. Profesor sebelumnya memberi instruksi jika mereka tak akan mencuri atau memindahkan uang dari badan percetakan. Melainkan mencetaknya secara langsung. Karena uang tersebut tak bisa dilacak penggunaannya. Buat kalian yang penasaran, lanjut ke part 2 ya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.